SEM, M5 World Championship Group Stake hari kelima baru saja berakhir dan pertandingan pertama itu ada SMG VS RRQ Akira yang dimenangkan oleh SMG dengan skor 2-1 tapi nampaknya SMG ini tidak lolos ke babak berikutnya atau babak knock of stake begitu juga dengan RRQ Akira Pro-Hilm dari Brazil belakang Stormy mendapatkan satu buah point kill dan ini dia, tim Malaysia, tim SMG menghilangkan harapan dan pertandingan kedua itu ada Homeboys VS Deus Vought yang dimenangkan oleh Deus Vought dengan skor 2-1 tadinya itu Homeboys hampir menang di match yang ketiga tapi tim dari Deus Vought itu tidak mau menyerah dan dia menumbangkan tim perwakilan dari Malaysia yaitu Homeboys dan pertandingan ketiga SEM itu ada Onyx Esports VS Yusun yang dimenangkan oleh Onyx Esports dengan skor 2-0 nampaknya perwakilan dari Indonesia ini sangat-sangat kuat yaitu Onyx Esports dimana Suns dan Kiboy sering sekali membuat momentum bahkan Suns sendiri mendapatkan 2 kali MPV sekaligus atas lawannya si Yusun dari Kamboja dan di pertandingan terakhir SEM itu ada Ape Brand VS Tim Flash yang dimenangkan oleh Ape Brand dengan skor 2-0 Ape Brand benar-benar sangat kuat sang perwakilan dari Filipina berhasil mengalahkan tim Flash belum lagi SEM yang gua lihat tim Flash ini funny-nya itu di match kedua itu benar-benar sangat oleng dan bahkan yang lebih lucu lagi hanya ada 4 kill di match terakhir atau match yang kedua dan ini dia SEM kelas men-sementara grup stack hari kelima M5 World Championship dimana ada 2 tim teratas di setiap grupnya grup A itu ada Onyx Esports dan juga Si Yusun dan di grup Bejo itu ada Blacklist Internasional dan juga Firefly Esports dan di grup C itu ada Ape Brand dan juga Tim Lilgun dan di grup Dejo itu ada Geek Fam dan juga Dios Fall dan yang terakhir SEM ini adalah jadwal pertandingan grup tag hari ke-6 atau hari terakhir dimana ada Triple Esports VS Bigger Tronsons ada Ape Brand VS Tim Lilgun ada Homeboys VS The Ohio Brother dan juga Blacklist Internasional VS Firefly Esports jadi gimana menurut kalian siapakah tim yang bakal lolos ke babak penuh off-state di M5 World Championship Filipina? coba kalian komen di bawah dan di match hari ini jika ada poin yang sama itu akan dilakukan tire bracket nantikan informasi gue berikutnya jangan lupa like dan juga follow maju terus Esports Indonesia jangan lupa berbuat baik salam si Kopet salam si Kopet